Pemirsa selebgram Rachel Fenya meminta maaf kepada masyarakat karena kabur dari karantina dan membuat kegaduhan. Rachel meminta maaf setelah diperiksa polisi. Usai diperiksa polisi selama 9 jam, selebgram Rahel Fenya meminta maaf kepada masyarakat Kamis Malam di Polda Metro Jaya. Selama diperiksa, Rahel dicecar 35 pertanyaan terkait ulahnya bersama pacar dan manajernya yang kabur dari karantina Wisma Atlet. Tadi paralel pemeriksaannya, kita ada sekitar, Rahel sendiri ada sekitar 35 pertanyaan. Dan sebagainya mana tadi Rahel sampaikan bahwa klien kami berkomitmen untuk menyelesaikan ini secara cepat juga. Dan kami juga bersyukur Alhamdulillah ya karena dari pihak kepolisian juga sangat profesional ya dalam melakukan penyelidikan ini. Nah selebihnya materi-materi juga nggak akan saya sampaikan di sini. Tapi kita hal-hal yang sifatnya elementar dan fundamental sudah Rahel dan sampaikan kepada pihak kepolisian. Rahel Fenya bersama kekasihnya Salim Nauderir dan manajer Maulidah Hairunisa diperiksa polisi sejak pukul 2 siang dan keluar sebelas malam. Selebgram dengan 6,7 juta pengikut di Instagram itu membuat kegaduhan di masyarakat karena menghindari karantina usai pulang dari Amerika Serikat. Diduga Rahel kabur dengan bantuan dua oknum anggota TNI yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta dan Wisma Atlet. Kedua oknum TNI kini diperiksa polisi militer. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah kabur dari karantina, tindak tanduk Rahel Fenya terus menjadi sorotan. Kali ini, plat nomor mobil Rahel diduga menyalahi aturan. Rahel Fenya mengendarai mobil dengan plat nomor B777RVN ketika datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Saat pulang, Rahel dan kekasihnya menaiki mobil dengan jenis yang sama, namun dengan plat berbeda, yaitu B139RFS. Huruf RFSD plat nomor disorot warganet karena dianggap merupakan plat khusus pejabat. Polisi sedang mengecek apakah ada pelanggaran terkait penggunaan plat nomor tersebut. Menurut aturan, plat RFS untuk pejabat, yaitu plat dengan 4 angka yang dimulai dengan angka 1 dan 4. Sementara saat ini, plat berakhiran RFS sudah bisa dimiliki masyarakat umum dengan cara memesan nomor pilihan. Terima kasih. Terima kasih.